Intro Jadi hari ini kami dari tim Peduli Sama akan memberikan bantuan berupa modal usaha kepada Pak Gito Nah, kita sudah menyiapkan gerobaknya, seperti apakah gerobaknya untuk kita-kita lihat sama-sama Nah, ini dia gerobaknya seperti ini, sudah kami dekor dan sudah kami bersihkan Lalu kami juga sudah menyiapkan atap untuk melindungi dari panas ataupun hujan Nah, ini gerobaknya seperti ini kurang lebih, ini juga bisa ditasuk sendiri Nah, ini dia gerobaknya, di sini ada laci juga Lalu di bawah ini juga ada laci, ini untuk penyimpanan stok-stok jualan dari Pak Gito Nah, ini dia gerobaknya, kurang lebih gerobaknya seperti ini Untuk kita ikutin terus pembagian hari ini, let's go Sika! Intro Namanya orang yang tidak punya usaha, dikasih modal, saya beneng om Saya bersyukur dikasih modal, seperti usaha apanya, bersyukur Ya, jadi hari ini kami dari tim Benu Sama Yesen Tangan Pengarapan sedang memberikan bantuan kepada Pak Gito Dengan bantuan modal usaha ini dapat memberikan modal sehingga Pak Gito bisa merenovasi rumahnya lagi dengan baik Biar kalau banjir atau hujan, Pak Gito bisa lebih tenang dan nyaman Amin, terima kasih banyak Terima kasih banyak kepada Donator Tangan Pengarapan dan anak buahnya pun Dan yang lain-lain termasuk Bunda yang panjang tangan dari saya Saya banyak-banyak, terima kasih banget saya tidak diduga dapat bantuan Tangan Pengarapan Setelah hati, mengucapkan terima kasih buat pertolongan Anda bagi mereka yang membutuhkan melalui program Peduli Sesama bersama Taysan Tangan Pengarapan Program Peduli Sesama akan mengadakan konsep baru untuk terus melakukan perubahan bagi mereka yang membutuhkan Nantikan program kami selanjutnya, Helping People Live a Better Life Ibadah Onsite Impact Community Indonesia Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2022 Akan berpindah dari Hotel Santika ke Mall of Indonesia atau MOI Lantai P3 Kelapa Gading Kami menunggu kehadiran Anda bersama kami Bagi saudara yang rindu dan punya kesempatan mengunjungi napatilas rasul-rasul dan sambil liburan di Turki Kami mengadakan Life Changing Journey tanggal 11 hingga 22 Desember 2022 Selama 12 hari ke 7 jemaat di Kitab Wahyu Tarsus tempat lahir Paulus, Antiochia tempat kekristianan pertama disebut, Antalya tempat lahir Santa Claus, Kappadocia dan Gunung Salju Erkies Dengan biaya 1675 USD all-in, tempat terbatas Info dan pendaftaran, scan QR Code yang tertera di layar atau kunjungi Bud Kanatur di Gereja Onsite Impact Community Indonesia Bagi Anda yang rindu untuk memperdalam iman dan pengetahuan tentang sejarah Kristen Mari ikuti perjalanan wisata rohani ke Mesir dan Israel Pada tanggal 1 hingga 12 Januari 2023 Bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Christianus Dalam perjalanan kali ini, kita berkesempatan mengunjungi Alexandria, Piramid, Gunung Sinai di Mesir dan Yerusalem, Bedlehem, Jericho, Nazareth, Tiberias dan Gunung Bersalju Hermon di Israel Dengan biaya tur hanya 2.880 USD ditambah PPN Segera daftarkan diri Anda selama tempat masih ada Untuk informasi lebih lanjut, silakan scan QR Code yang tertera pada layar Atau bisa langsung mengunjungi Bud Kanatur pada ibadah Onsite Gereja Impact Community Indonesia Ikuti Ibadah Minggu Besok pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat Setiap ibadah disertai perjamuan kudus Di Youtube Henny Christianus dan live Instagram Yohanes Christianus dan Henny Christianus Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia Hari Sabtu depan jam 6 sore waktu Indonesia Barat Dan hari Minggu depan jam 10 pagi waktu Indonesia Barat Di Youtube Henny Christianus dan juga live Instagram Yohanes Christianus dan Henny Christianus Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia Bahasa Inggris Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda Impact Community Indonesia memiliki Impact TV 24 jam sehari 7 hari seminggu di Youtube Impact Community Indonesia Yang berisi firman Tuhan, ujian penyembahan yang memberkati, dan program-program yang menginspirasi Anda dapat mengikuti Impact TV dengan subscribe Youtube Impact Community Indonesia Impact Community Indonesia membuka ibadah Impact Kids Ibadah sekolah minggu secara online setiap hari Minggu jam 8 pagi waktu Indonesia Barat Di Youtube Impact Community Indonesia Dan dilanjutkan kelas-kelas melalui aplikasi Zoom Bagi bapak dan ibu yang memiliki anak usia 3 hingga 12 tahun Bisa mengajak mereka untuk mengikuti Impact Kids Agar anak-anak kita dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca Atau menghubungi kami di 0811-9777-745 Bagi Anda yang ingin dilayani pemberkatan nikah serta bimbingan pranikah di Gereja Impact Community Indonesia Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR yang ada di layar kaca Atau menghubungi kami di 0811-9777-745 Minutes with God setiap minggu jam 7 malam waktu Indonesia Barat Di Youtube Henny Christianus Instagram Henny Christianus dan Yohanes Christianus Serta Facebook Henny Christianus Official Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan Setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di Youtube Henny Christianus Instagram Henny Christianus dan Yohanes Christianus Mari bergabung dalam 16 Minute Worship setiap Rabu jam 8 malam waktu Indonesia Barat Di Youtube Henny Christianus Instagram Henny Christianus dan Yohanes Christianus Serta Facebook Henny Christianus Official Khusus kaum wanita Impact Community Indonesia akan mengadakan Impact Women Ibadah khusus untuk kaum wanita di Youtube Henny Christianus Setiap Kamis, Minggu pertama dan Minggu ketiga jam 6 sore waktu Indonesia Barat Bagi semua anak muda Nantikan Ibadah Yud setiap Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di channel Youtube Henny Christianus Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan Dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia Melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu Pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi Melalui scan QR code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia Setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di Youtube Tangan Pengharapan Ikuti Daily Devotion Setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat Di Youtube Henny Christianus Serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di Youtube Yohanes Christianus Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia Dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling Atau jika Anda memiliki doa yang terjawab Serta kesaksian atas jawaban doa Anda Melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id.gmail.com Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia Dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia Dan ingin memberikan persembahan atau donasi Dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia Dan Yayasan Tangan Pengharapan Serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Ajar Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia Tangan Pengharapan memproduksi merchandise positive by YTP Dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan Di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp Merchandise Tangan Pengharapan Di 0813-110-5568 Produk terbaru T-shirt positive by YTP Tersedia dua desain seri Freedom Di model unisex T-shirt dan oversized T-shirt Dengan beberapa variasi warna Dapatkan diskon 10% untuk 10 pembeli pertama Stoknya terbatas? So, jangan sampai ketinggalan Pemesanan dapat dilakukan via Shopee, Tokopedia, dan WhatsApp Halo Shalom, apa kabar? Salam damai sejahtera bagi kita semua Senang sekali kami bisa kembali melayani Anda Sama bergabung dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia Bagi Anda yang baru bergabung Boleh menuliskan di kolom chat Dari mana Anda berasal Tersedia subtitle dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia Bagi Anda yang membutuhkan Jangan lupa bantu kami share link ibadah hari ini Supaya lebih banyak orang lagi yang diberkati Terus hati mencapkan terima kasih Buat kepercayaan yang diberikan kepada kami Di tangan pengharapan sehingga kami bisa terus menolong 6.100 anak-anak di 85 titik di seluruh Indonesia Dan Anda tahu bahwa lewat peduli sesama Kami terus menolong masyarakat yang membutuhkan Di masa pandemi dalam bantuan modal, usaha, dan juga sembako Anda dapat mendukung pelayanan yesan tangan pengharapan Lewat pembelian merchandise-merchandise produk Positif by YTP Dan juga batik tangan pengharapan Seperti yang saya kenakan pada hari ini Anda tahu bahwa setiap pembelian dari produk-produk merchandise Tangan pengharapan Yaitu batik tangan pengharapan Maupun positif by YTP Anda ikut menabur Bagi pelayanan pemberian makanan bergisi Bagi 6.100 anak-anak Di seluruh pelosok Indonesia Yang membutuhkan uluran tangan kita Dapatkan produk-produk kami Di Tokopedia maupun Shopee Dengan kata kunci tangan pengharapan Jangan lupa follow Instagramnya Batik tangan pengharapan Dan juga positif by YTP Kegiatan tangan pengharapan Dapat diikuti di Instagram tangan pengharapan Akan ada perjaman kudus setelah firman Tuhan Bagi Anda yang punya roti dan anggur Atau biskuit, teh, dan apa saja yang tersedia di rumah Anda Bisa mempersiapkannya sekarang Supaya nanti bisa mengikuti pelayanan perjaman kudus Setelah firman Tuhan dibagikan Sebentar kita akan menyaksikan bersama-sama Video perjuangan tangan pengharapan Dalam mengentaskan kebodohan dan kemiskinan Bagi rakyat kita Indonesia Selamat beribadah Terkenalkan nama saya Aster Asal dari Timur Tepatnya di Timur Tengah Selatan Atau biasanya yang terkenalnya di Soe Jadi grup pedalaman sudah Tahun dari tahun 2017 Sampai sekarang Tahun kelima kalau tidak salah Sebenarnya awalnya ingin coba-coba saja Tapi setelah merasakan Kayak apa Punya kerinduan Pengen lihat Anak-anak di pedalaman juga Bisa berhasil kayak orang-orang yang ada di kota Karena jujur ya di pedalaman beda sekali dengan di kota Kalau di kota kita lihat semua fasilitas ada Kalau di pedalaman Sebenarnya anak-anak punya niat Hanya mungkin karena guru yang ada di sana juga Kayak apa ya Tidak ada melayani hanya karena tugas Tapi tidak dari hati Di sana saya mengajak pagi, mengajak paut Terus siang itu ada bimbel Bimbel komputer Dan juga matematika untuk anak SD Komputer juga untuk anak SD Yang sudah bisa membaca Dan juga SMP bahkan masyarakat juga ada Hari ini kami belajar tentang ekosistem Ada ekosistem air, ekosistem darah, dan ekosistem udara Awalnya memang tidak respect Begitu orang tua masih Mungkin karena belum melihat hasilnya Jadi santai-santai Tidak merasa penting Begitu, jadi banyak anak yang tidak datang Setelah berjalannya waktu Dua, tiga tahun saya ada di situ Kami membuat satu dampak yang berbeda Begitu Paut kami berbeda dengan paut-paut yang ada di sekitar situ Dan puji Tuhan sampai saat ini Kami seperti paut yang mau dibilang Paut yang apa ya Di tempat itu Paut yang paling bagus di tempat yang sekarang Di Tahoe Jadi kayak paut favorit Mau dibilang Saat ini jadi paut favorit Dan bimbel juga Sejak pandemi Orang tua melihat Maksudnya dampak yang kami kasih Anak-anak yang tidak belajar maksimal di sekolah Justru saat datang bimbel Banyak mereka mengalami perubahan Ada yang tidak tahu baca Dia bisa tahu baca Dan dengan adanya bimbel Dia bisa dapat ranking Dengan adanya begitu Orang tua malah akhir-akhir ini Punya antusias Dan ada yang justru datang Antara anaknya ke bimbel Dan marah kalau dia tidak datang bimbel Begitu Sebagai anak muda Jangan sia-siakan masa mudamu Selagi diberi kesempatan Pakai kesempatan itu Sebaik mungkin Untuk membangun negeri Khususnya di daerah sendiri Jangan sampai Daerah kita berbeda dengan daerah lain Bukan suatu dampak Yang buat daerah kita bisa Sama dengan daerah yang sudah maju Mereka juga punya mimpi Mereka juga punya masa depan yang sama Jangan sampai kita mengubur Masa depan mereka Kita mengubur cita-cita mereka Saya harap kita jadi anak muda Yang mau peduli Dan mau membantu Anak-anak yang ada di desa Mari dukung kami Melalui program Guru Pedalaman Dengan menjadi sponsor Guru Pedalaman Bersama kita menabur cinta Untuk Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh 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 Pencipta segala yang ada Dulu sekarang sampai selamanya Hanya engkau Tuhan Tak terselabi pikiranmu Tak terukur panjang setiamu Dulu sekarang sampai selamanya Hanya engkau Tuhan Ku sembah engkau Yesus Hanya engkau Allah di hidupku Tiada yang lain Hanya kau Hanya engkau Tuhan Selamanya kau tetap alam Walau dunia Semua bergoncang Tak tergoyakan Kau tetap alam Kau tetap Tuhan dan Allah ku Tak terselabi pikiranmu Tak terukur panjang setiamu Dulu sekarang Dulu sekarang sampai selamanya Hanya engkau Tuhan Ku sembah engkau Yesus Hanya engkau Tuhan Ku sembah engkau Tuhan Selamanya Selamanya Kau tetap alam Ku sembah engkau Ku sembah engkau Yesus Yesus Hanya engkau Katakan Allah di hidupku Katakan Allah di hidupku Allah di hidupku Tiada yang lain Kau Hanya engkau Tuhan Hanya engkau Selamanya Kau tetap alam Walau dunia Semua bergoncang Tetap selamanya, kau tetap alam. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi di dunia ini Tuhan, biar bumi berkoncak, tetap Tuhan adalah Allah dalam kehidupan kami. Yesus adalah Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami, kami bersyukur karena kau menjadi Tuhan dalam hidup kami, kami percaya kau Tuhan yang benar, kau Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih. Ku sembah engkau Yesus, hanya engkau Allah di hidupku. Tidak ada yang lain, hanya kau Tuhan. Katakan selamanya. Kau tetap alam, walau dunia sebuah berkoncak. Tak tergoyakkan kau tetap alam. Ku sembah engkau Yesus, hanya engkau. Allah di hidup kami, Allah di hidupku. Tidak ada yang lain, hanya kau. Kau hanya engkau, Tuhan selamanya. Kau tetap alam. 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 Kau tetap Tuhan, apapun yang terjadi. Tidak ada yang seperti engkau. Tidak ada yang menggantikan engkau. Oh, 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 oh. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Dengan iman kami nyatakan engkau Tuhan. Untuk selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan engkau Tuhan dalam hidup kami. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Uh, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sedasyat engkau, Yesus Tuhan. Bersyukur untuk kesetiaanmu dalam kehidupan kami. Janjimu yang ajaib. Tuhan yang tidak pernah mengingkari setiap janjinya dalam kehidupan kami. Kami percaya pengharapan di dalam Tuhan. Adalah pengharapan yang tidak mengecewakan kami. Janjimu seperti fajar pagi hari. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Bersinar, cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Janjimu seperti fajar pagi hari. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Oh, 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 oh. Dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Betapa setia kau Tuhan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Betapa besar setiamu. Terima kasih. Menghidupinya dalam hidup kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan hidup kami jadi berkat buat orang lain. Bapak menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan roh kudus sepenuhnya. Tolong hambamu karena sungguh tanpa engkau hamba tidak mampu. Tuhan kami bersyukur, kami siap diubahkan Tuhan. Sama-sama yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan. Amen. Silahkan duduk kembali. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita yang baik. Amen. Oke shalom, salam dan selamat buat cemati online maupun on-site. Senang sekali bisa kembali melayani kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Hari ini saya akan khotbah tentang mintalah, carilah, ketuklah. Kita harus punya hubungan yang sehat sama Bapak di sorga. Untuk bisa meminta. Karena anak itu kalau takut sama orang tuanya biasanya gak berani minta apa-apa, bener gak? Jangankan minta, ngomong aja mungkin takut. Kita bisa lihat hubungan anak dan Bapak itu sehat atau enggak, ketika Bapaknya pulang anaknya ngumpet atau keluar. Anaknya lari-lari bilang, ala Bapak, Bapak atau malah sembunyi. Kalau ada Bapak-Bapak yang merasa gini, sebelum dia pulang rumahnya rame, penuh ketawa. Tapi ketika Bapak pulang semuanya diam, berarti ada yang tidak sehat. Hubungan kita sama Tuhan juga sama. Matius 7, hal pengabulan doa. Berapa banyak yang rindu doanya dijawab Tuhan? Katakan amin. Ayat ke 7, kita kupas satu-satu. Ayat 7, 8 dulu. Matius 7, sama-sama. Minta lah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuk lah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8, karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ada tiga kata kunci dalam berdoa. Yang pertama, mintalah. Yang artinya apa? Meminta dalam doa. Boleh gak kita minta ini dan itu sama Tuhan? Minta yang kita mau. Boleh gak? Boleh. Bahkan, seorang bapak itu senang kalau dia tahu kerinduan hati anaknya. Waktu anak kita ulang tahun, kita pengen kasih surprise. Tapi kalau kita gak pernah tahu apa yang dia rindukan, bingung juga kadang-kadang. Betul gak? Takutnya waktu kita belikan, dia kecewa. Percayalah Tuhan ingin tahu isi hatimu. Jadi kalau berdoa itu, mintalah. Carilah bicara soal berusaha. Gak cuma berdoa. Karena iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Yang ketiga, ketuklah. Apa yang terjadi waktu kita ngetuk pintu? Harus sabar nunggu. Orang ngetuk pintu itu kalau gak sabar, dipencet terus belnya. Pencet terus belnya. Pernah dianterin ojol, paket ke rumah, nyebelin banget belnya dipencet lima kali. Orang kalau disuruh ngetuk, artinya gini. Sabar, tunggu dengan ucapan syukur. Kita bahas sama-sama yang poin pertama. Meminta dalam doa. Dikatakan mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Katakan amin. Saya sudah katakan tidak salah minta itu ini sama Tuhan. Dan sebagai anak, kita boleh minta apa saja sama Bapak kita. Tentu sebagai orang tua, kita senang nyenengin anak-anak kita. Tapi Bapak di sorga juga tahu apa yang terbaik buat kita. Katakan amin. Waktu anak-anak saya masih kecil, Chloe, Zoe, dan Axel. Sebelum kami pelayanan keluar, kami suka tanya. Kamu pengen apa? Dan ketika dia sebutkan jenisnya. Waktu itu zamannya boneka Furby. Kalau yang punya anak pasti ngerti. Furby itu boneka bulu-bulu yang bisa ngomong. How are you? Hey, ow! Gitu-gitu. Nah lucu banget, tapi mahal banget. Kami itu pelayanan cari ke berbagai departemen store. Khusus yang dia mau. Sekeras itu upayanya. Bahkan minta tolong sama orang gereja. Antarkan kami. Kami mau cari. Belum banyak orang tua yang disini seperti itu. Susah carinya. Apalagi zaman Barbie punya baju bernang buntut sirip ikan. Itu carinya kemana-mana. Ini online itu luar biasa ya. Zaman dulu susah sekali. Puji Tuhan sekarang udah ada online kita bisa cari. Zaman itu belum ada. Nah sekeras upaya kami mencarikan apa yang anak kami inginkan. Percayalah Bapak di sorga juga sangat ingin memberkati kita. Katakan amin. Pertanyaannya gini. Gimana kalau doa kita tidak dijawab. Seperti yang kita mau. Tuhan aku pengen due bojo punya suami. Itu yang ganteng, tinggi, mancong. Kalau saya gak suka cowok terlalu putih ya. Gak usah putih gak apa-apa. Sukanya yang gagah. Maco gitu misalnya. Jangan yang terlalu binarah gawan takut juga nanti dicekek ya. Tuhan saya pengen punya pasangan hidup itu suami yang campuran. Ada bule-bulenya dikit. Tahu gak kenapa? Coba tebak. Tahu gak? Kalau benar saya kasih kau satu. Tapa ayo. Satu orang angkat tangan. Jangan kamu udah boleh. Angkat tangan pak. Sorry bu kenapa? Hah? Kurang tepat. Saya bilangin ya. Soalnya saya kurang mancung. Saya ini kan keturunan Tionghoa asli. Dan saya lihat. Maaf. Yang cowok-cowok mancung-mancung. Yang cewek-cewek pada enggak. Semua sepupu-sepupu saya hidungnya mungil-mungil. Meskipun tidak persek ke dalam tapi mungil. Saya gak suka hidung saya gitu. Makanya nih gambarnya bagus kan? Suami saya tadi pagi ledekin saya. Agak mancung sedikit gitu. Jadi saya bilang Tuhan saya pengen punya suami yang rada campuran. Ada indonya. Supaya anak saya jangan kayak saya hidungnya gitu. Waktu anak saya lahir. Percayalah yang saya percaya bukan jarinya. Langsung hidungnya. Tapi bagaimana kalau Tuhan itu gak jawab seperti yang kita mau. Matius 7 ayat 9 sampai 11 kita baca. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ayat 10. Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan amin. Dasar dari iman adalah kepercayaan. Percaya dulu kita tuh punya Bapak yang baik. Waktu kita doa. Dasari dulu dengan ini. Saya tuh punya Bapak yang baik. Kamu harus percaya. Bahwa kalau pun Tuhan gak kasih yang kita mau. Kita sudah doa tapi Tuhan gak jawab-jawab. 16 tahun menikah gak punya keturunan. Kita pengen Tuhan buka jalan buat usaha kita yang macet. Tapi kayaknya gak dibukakan jalan. Kita minta ini dan itu kok banyak yang gak dijawab Tuhan. Ada disini yang masih pergumulan dan belum dijawab Tuhan. Dengar baik. Percayalah. Bapamu baik. Dia menyederiakan pemberian yang baik. Kalau kita yang manusia aja. Kadang-kadang jahat. Gak mungkin ngasih makan anak kita batu dan duri. Gak mungkin Tuhan itu tidak kasih kita yang terbaik. Tapi dengar. Tuhan itu yang merancang masa depan kita. Percaya gak Tuhan yang merancang masa depanmu? Mas Mus 139.16 berkata. Bahwa dalam bukunya, dalam kitabnya. Hari-hari yang belum ada itu sudah tertulis. Yakinlah Tuhan yang merancang hidup kita. Dia yang tahu apakah permintaan kita itu mendekatkan kita atau menjauhkan kita dari kehendaknya. Seringkali kita minta yang gak sesuai sama keinginan Tuhan. Kita ngotot. Bahkan bahayanya gini. Sering yang kita minta itu mencelakakan kita. Saya cerita. Dulu saya berdoa. Tuhan aku pengen punya tangan pengharapan senter yang besar. Ini jujur saya cerita. Saya pengen punya sekolah pelatihan otomotif di wilayah ini. Pelatihan jahit di sini. Pelatihan, bengkel motor, benerin AC, listrik, plumbing, hospitality, cooking. Semua saya udah rancang. Saya gambar. Saya suka gambar tapi padahal gak jago gambar. Saya gambarnya kotak-kotak. Mimpi itu saya tulis. Saya pengen bikin asrama besar. Laki-laki sendiri. Perempuan sendiri. Saya pengen punya dapur yang besar untuk mereka. Ruang makan yang besar. Saya ingin bikin gereja di situ. Saya pengen punya gereja chapel. Dimana mereka juga bisa beribadah pagi dan malam di situ. Wah mimpinya besar waktu itu. Tiba-tiba saya ditelepon orang diajak ke Nias. Bu ini tolong bantu ada panti asuhan di Nias Collapse. Dari seratusan anak tinggal 35. Staffnya saya lupa ada berapa. Mereka sekarang gak bisa makan. Gak bisa jalan. Saya lari langsung cepat ke Nias. Untuk selamatkan anak-anak ini. Begitu saya datang. Saya kaget. Lahannya 2 hektare apa 5 hektare besar sekali. Itu dapurnya besar sekali. Ada asrama laki-laki satu gedung sendiri. Asrama perempuan gadung sendiri. Ruang makannya besar. Ada sekolahnya sendiri di depan. Wah keren banget. Ada ruang untuk belajar carpenter. Membuat furniture. Ada ruang fitness. Bayangin tuh. Terus Collapse. Lalu saya duduk dengan pengurusnya. Dikatakan gini. Bu Heni. Kami gak bisa kasih makan anak-anak lagi. Karena donasi berhenti. Ada kasus homoseksual dari owner dari panti asuhan ini. Disupport sama Germana yang si Jermannya homo juga. Anak-anak itu kenapa disuruh fitness? Karena dipakai. Gawat gak? Saya marah sekali. Terus yang dibukakan Tuhan saat itu adalah gini. Operasional terlalu besar. Melebihi jumlah anak yang ada. Anaknya 35. Operasional 80-an juta. Saya tanya buat apa 80-an juta? Ya ini buat gaji-gaji pegawai-pegawai yang masih ada. Saya bilang gak layak ini dipertahankan. Tempat ini sewakan aja ke sekolah. Sekolah lain. Anak-anak ini relokasikan diperkecil jadi satu rumah aja saya bilang. Tapi apa yang sebenarnya Tuhan sedang ajarkan saya? Heni, kalau aku jawab doamu punya tempat sebesar itu. Kamu nanti pusing bayar listriknya ketimbang ngasih makan anaknya. Pusing gaji pegawainya daripada nyekolahin anaknya. Bisa paham maksud saya? Kadang-kadang permintaan kita sama Tuhan itu melampaui kemampuan kita. Tapi manusia selalu mau yang lebih, yang lebih, dan lebih. Kenapa? Akar masalah tuh kesombongan aja. Ego. Kan keren? No. Tapi sekali lagi balik lagi. Kunci iman adalah kepercayaan kita kepada Bapak. Kita punya Bapak yang baik. Kalaupun doa kita gak dijawab seperti yang kita mau. Percayalah Bapak kita Bapak yang baik. Yang pasti memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Harus berani berkata gini setiap kali doa minta apapun. Bapak bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Ingat ini ingat doa siapa? Yesus. Lukas 22 dan 42. Yesus berkata ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Yesus punya keinginan sendiri sebagai manusia. Dia 100% manusia, 100% anak Allah. Saya mau kasih tau, takut. Masa gak takut? Sampai keringat darah dikatakan. Yesus itu takut menghadapi salib. Siapa yang gak takut? Betul gak? Tapi kehendak Yesus waktu itu, kalau boleh, boleh gak Tuhan? Gak pake gini-ginian, gak pake dicambuk. Gak pake dipaku. Gak pake dicucuk. Tuhan, gak mau dioperasi, boleh gak? Gak mau deh Tuhan dibelek-belek. Tuhan gak mau ditusuk-tusuk. Maunya gini Tuhan. Kadang-kadang kita kecewa waktu kita harus sakit. Kita harus tidur di peranjang operasi. Ketika orang tua kita harus dioperasi. Kita merasa Tuhan kok gak jawab doa kita. Saya sebagai anak doain mami saya waktu itu. Mami saya matanya retinanya lepas. Saya tumpang tangan di mata mami saya. Saya bilang Tuhan minta karuniamu. Kemurahanmu mami jangan dioperasi Tuhan. Mami saya takut setengah mati. Saya lebih takut. Saya tumpang tangan matanya. Tapi mami tetap harus dioperasi. Sedih. Tapi saya belajar ngerti. Yesus itu berserah total sama kehendak Bapak. Dia percaya kehendak Bapak yang terbaik. Sekalipun salib yang harus kita pikul. Kita harus percaya kehendaknya sempurna bagi kita. Katakan amin. Yang kedua. Dalam berdoa itu kita harus belajar berserah. Ketika kita berserah harus ada usaha. Matius 7 ayat 7 bilang carilah maka kamu akan mendapat. Carilah berarti harus ada upaya. Kalau kita sungguh-sungguh beriman. Kita sudah berdoa. Kita harus mulai melangkah. Karena tindakan kita akan lahir dari kepercayaan kita. Contoh. Saya itu kalau masuk angin. Saya selalu minta dikerok. Kata orang-orang punggungnya jelek loh. Bodo amat gak pernah niat pakai baju backless anyway. Dari kecil saya kerokan. Kalau gak dikerok masuk anginnya gak hilang. Kata dokter itu gak menolong. Cuma melukai kulit. Tapi siapa peduli? Saya percaya. Kalau kita percaya akan lahir dalam tindakan kita. Ratu kerokan angkat tangan. Saya kalau gak dikerok gak sembuh. Jadi saya gak peduli. Saya percaya sampai saya selalu dikerok. Jangan lihat punggung saya. Pori-porinya gede semua. Tindakan kita adalah bukti iman kita. Kalau kita percaya Tuhan pasti tolong. Ya kita terus berusaha. Kita berani melangkah. Apa sih langkah iman itu? Berpikir keras. Bekerja keras. Dan mengupayakan dengan sungguh-sungguh. Bu Heni. Saya sudah berusaha. Yakin. Udah maksimal. Coba lagi dong. Coba terus dong. Jangan menyerah. Banyak orang cuma berpikir doa bisa menyelesaikan semuanya. Padahal upaya kita menentukan. Contoh. Kita sudah doa minta keturunan sama Tuhan. Tapi waktu saya counseling saya tanya. Gimana? Hubungan suami isteri sering gak? Jarang bu tinggalnya misah. Lah gimana? Suaminya kerja di laut. Dia di darat gitu. Saya bilang ikut dong sama suamimu. Mau punya keturunan. Gak bisa cuma doakan. Itu Maria doang. Kamu gak bisa. Sudah doa. Minta Tuhan sediakan. Eh sorry. Kalau sampe suamimu gak ada kamu hamil. Malah bahaya ya kan? Sudah doa. Minta Tuhan sediakan yang aku butuhkan. Tuhan aku kere boke. Minus utang. Butuh duet. Tapi gak cari-cari kerja. Milih-milih kerjaan. Sorry ya. Segua gini gak pantas kerja yang di front line desk gitu. Yang bersih-bersih gitu. Segua gini. Apa tuh? Doa kok sombong. Berusaha dari bawah. Amen. Kirim CV. Udah berapa? Lima. Lima ratus. Belajar cara interview orang tuh. Jawabnya gimana? Yang baik. CV yang bagus kayak gimana? Ditanya. Ngerti sosial media? Belum. Lah. Ini zaman Oppo. Masa gak ngerti sosial media? Siapa yang mau kasih kerja? Bisa komputer? Gak perlu. Saya hafal luar kepala. Bisa ketik-ketik di WA. Gak bisa. Belajar. Lah sudah tua. Gak apa-apa. Mau belajar komputer gratis? Datang ke kantor tangan pengharapan. Simponi Mas 5. Blok B1 nomor. Eh B8 nomor 1-2. Amen. Diajar komputer gratis. Sekarang zaman ini orang masih ngomong bahasa Inggris. Meskipun cuma sedikit. Harus bisa. Bu. Little-little I can. Cannot. You have to know more. Ayo belajar bahasa Inggris gratis di sekolah tangan pengharapan. Saya mau kasih alamat lebih dan nanti kepanjangan. Dan saya mau kasih saran gini. Buat yang nganggur. Jangan angkat tangan. Saya kasih saran. Daripada nganggur buang waktu. Firman Tuhan bilang. Orang yang gak kerja jangan makan. Daripada kamu lapar. Ayo bikin sesuatu. Contoh. Lihat temenmu sibuk. Datanglah secara sukarela. Bekerjalah secara berbagai rerawan. Aku bisa bantu apa? Lihat kakakmu. Lihat adikmu sibuk. Orang tuamu sibuk. Ayo aku bantu. Aku gak gaji loh. Gak apa-apa. Asal bisa makan boleh gak? Orang kerja boleh makan loh. Iya. Datang. Ayo bro. Aku bantuin. Kerja. Rajin-rajin. Jangan terlambat. Datang jam 11 pulang jam 2. Uh. Gak bagus itu. Datang tepat waktu pulang sore. Tiap hari begitu. Makan gratis kan lumayan. Makannya dapat apa? Pagi sarapan makan siang. Pulangnya agak sore. Biar makan malam sekalian. Loh. Lumayan. Kamu gak nyusahin orang. Saya kasih tau. Kamu gak dibayar aja rajin. Orang mikir. Gimana gue bayar nih lebih rajin lagi. Itu kuncinya. Zaman sekarang. Belum kerja. Minta gaji tinggi. Mata duitan loh. Tunjukin dulu kemampuanmu. Jangan minta gaji melulu. Amin. Ayo. Kreatif. Berusaha. Sudah doa bu. Tapi jomblo terus. Nanti kamu gak ada luar saya loh. Mulai berusaha. Diet oh. Aku aja loh. Anak tiga suruh diet. Iya kan. Special. Lulur. Bu ini gak ada duit. Beli. Lulur sendiri. Gosok. Rajin-rajin pake lotion. Laler gelincir. Kamu belum punya pacar. Dipegang kasar. Siapa yang mau? Mukanya dirawat. Gak cantik tuh dandan. Kayak aku gini loh. Aku kan kalau gak dandan biasa banget. Ya sayang. Berkat makeup. Everything can change. You know. And different on the angle. Saya kasih tau. Harus punya upaya. Rambut. Catok. Kalau memang terlalu susah. Betul gak? Sinilah. Tak bikinin kelas makeover. Anda perlu orang yang kasih tau anda. Apa yang harus anda rubah. Tanya sama mamahmu. Mah. Aku ini kira-kira sifatnya apa yang harus berubah ya. Saya punya temen masih jomblo sampai hari ini. Udah mur 40an. Saya udah kasih tau sama dia. Kamu tuh jadi cewek. Jangan apa-apa serba duit gitu loh. Kenalan sama cowok. Tanya dulu gajinya berapa. Ngapain? Iyalah. Gaji gue kan udah 50 juta. Kalau gue sama dia gajinya 3 juta. Ya gak cuan lah. Lah lu mau cuan lu cari. Lu pikir kalau cowok duitnya banyak cari elu. Saya ngomong gitu. Kalau cowok gajinya gede. Duitnya hentu jen. Banyak duit. Carinya yang. Hempiaul yang eh. Yang cantik dong. Gak cari elu. Udah mau keada luar sama sih gak tau diri. Bukannya kita obral. Tapi tau diri gitu loh. Sadar aja. Oke gue kurang mancung. So what? Gue dandan dong. Bisa nipu dikit eh lumayan. Sudah doa minta dipromosi jabatan. Tapi gak menunjukkan kinerji kerja yang baik. Keahlian di bawah rata-rata. Kalah sama staff kerja yang lain. Gak jujur. Kerja terlambat terus. Bikin kopi terus. Gak pernah mencapai target. Udah lah gak usah doa. Bikin Tuhan marah. Kayak saya ginilah. Ini ada kemarahan ilahi loh. Sudah doa. Tuhan sembuhkan. Sudah Tuhan sembuhkan. Minta mujizatmu terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Haleluya. Tapi makannya nasi banyak. Makannya yang manis-manis. Gak bisa tahan lidah. Lihat kue hajar. Kue hajar. Minumnya manis-manis. Kita minta Tuhan buat mujizat. Tapi kita juga harus berbuat. Sudah doa supaya suami itu pulang ke rumah. Tapi sendiri gak mau berubah. Gak mau rendah hati. Gak mau ngalah. Saya kasih tau. Rumah tangga itu mau didoain sampai kapanpun. Kalau tidak ada pengertian. Tidak ada saling rendah hati. Tidak mau mengalah. Tidak mau mengampuni. Sampai kapapun. Tidak akan bahagia. Cari obatnya. Tanya sama yang sudah nikah 34 tahun. Yaakobus 2 ayat 14 bilang gini. Apakah gunanya saudara-saudaraku. Jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman. Padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Tidak bisa. Sudah doa Tuhan sembuhkan aku. Tapi gak mau menemobat. Gak mau teratur. Gak mau disiplin. Gak mau olahraga. Tuhan juga buat. Ayat 17 bilang gini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan. Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Doa tanpa tindakan sia-sia. Iman kita harus nyata dalam tindakan kita. Kebanyakan orang no action talking only. Mister wacana ngomong doang. Kerja gak ada. Ngomongnya akeh. Dengar baik. Gereja itu selalu berdoa untuk kesejahteraan bangsa. Benar gak? Tuhan berkat Indonesia. Lawat Indonesia. Pulihkan Indonesia. Sejahteraan bangsaku. Tapi gereja dia maja. Gak jadi berkat bagi kota. Gak jadi berkat bagi bangsa. Mau bikin apa? Doa aja gak bisa mengubah bangsa kita. Gereja-gereja harus bangkit dan jadi garam dan terang bagi Indonesia. Katakan amin. Terakhir saya tutup sebelum diangkat lagi kertasnya. Percaya bahwa kita telah menerimanya. Katakan amin. Matius 7 ayat 7. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tadi saya udah bilang ketuk artinya apa? Sabar oh. Segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Sabar menunggu dengan ucapan syukur. Markus 11 ayat 24. Ini keren. Baca sama-sama. Karena itu aku berkata kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mari kita baca Markus 11 ayat 23 ayat sebelumnya. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Taukah anda bahwa perkataan kita ini punya kuasa. Dikatakan firman Tuhan. Asal tidak bimbang hatinya. Tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi. Nah seringkali kita itu terus memperkatakan masalah. Memperkatakan penyakit kita. Cerita ke orang-orang. Tahu gak aku tuh sakit ini. Tahu gak aku tuh sakit itu. Gak sakit aja cerita. Pernah ada seorang ibu. Dia pergi ke tempat refleksi. Kata tukang refleksi. Loh ini ada yang salah. Ibu kayaknya punya lupus. Nangis dia. Terus dia cerita kemana-mana. Kata tukang refleksi. Aku punya lupus. Ngawur. Tolak dalam nama Yesus. Kalau ada orang sembarangan berkata-kata yang negatif kepada anda. Tolak dalam nama Yesus. Jangan malah diimani. Masuk ke alam bawah sadar. Diomongin terus. Aku. Suamiku. Berhenti menjelek-jelekkan suamimu. Berhenti menjelek-jelekkan istrimu. Berhenti ngomongin masalahmu. Berhenti bilang aku bokeh, aku kereh, aku jobless. Berhenti ngomong gitu. Firman Tuhan katakan gini. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah. Bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Artinya gimana? Gimana nih? Katakan terima kasih Tuhan. Meskipun kita belum terima. Kata firman Tuhan. Seolah-olah kita sudah menerimanya. Artinya kita bilang gini. Terima kasih Tuhan. Doaku sudah dijawab. Penyakitku sudah sembuh. Keluargaku sudah dipulihkan. Keluargaku sudah diselamatkan. Terima kasih anak-anakku kenal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyakitku sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih suamiku sudah pulang. Terima kasih istriku sudah setia. Tuhan terima kasih istriku makin lemah lembut. Terima kasih Tuhan. Istriku makin awet muda. Gak suka marah-marah. Kata suami saya. Ya. Haleluya. Yesus ngajarin kita. Berkatalah kepada gunung itu. Apa gunung masalahmu hari ini? Bukan memperkatakan masalahmu terus. Tapi berkatalah kepada gunung-gunung persoalanmu. Beranjaklah. Katakan amin. Kalau rumah tangga itu bermasalah. Jangan malah jelekkan pasanganmu kemana-mana. Jangan malah telepon pacar lama. Jangan membuka celah untuk masalah yang lebih besar ke depannya. Tapi ayo mulai ngucap syukur. Dan tau gak kunci doa dijawab itu kita harus belajar ngampuni orang lain. Yesus berkata gini. Arkus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa. Ampunilah dahulu. Sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Makanya doa Bapak kami juga ada kata-kata itu ya. Ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni yang bersama orang lain. Yesus yang ngajarin. Kunci doa kita dijawab. Jangan benci sama orang. Jangan kepahitan. Ngampuni pasanganmu. Tuhan terlalu sakit. Bapak tahu. Tapi itu kan salib yang kita harus pikul. Sabar. Dengar baik. Kalau Anda sakit. Percaya oleh bilur-bilurnya Anda sudah sembuh. Firman Tuhan itu mencatat tentang kuasa kesepakatan. Ketika suami istri berdoa. Itu besar sekali kuasanya. Orang tua dengan anak berdoa. Besar sekali kuasanya. Matius 18 dan 19 bilang gini. Jika dua orang daripadamu di dunia ini. Sepakat. Meminta apapun juga. Permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Kuasa kesepakatan itu kerennya luar biasa. Jangan ribut-ribut terus. Rumah tangga itu kalau gak ada damai. Gak ada kesatuan. Langit itu jadi tembaga. Doa kita gak didengar Tuhan. Saya sama suami ini bukti hidup di hadapan saudara. Kuasa kesepakatan suami istri. Melangkah dalam panggilan Tuhan. Taat sama Tuhan. Ikut maunya Tuhan sama-sama. Coba bayangkan waktu itu kalau suami saya ditawari. Pak Jojo jadi gembala di Sydney yuk. Tak kasih rumah, tak kasih gaji, tak kasih mobil. Terus suami saya pergi saya disini. Karena panggilan Tuhan saya yakin mengeluarkan orang dari kemiskinan. Ada gak hari ini? Gak ada. Kita harus ngalah. Seringkali kita merasa kita lebih benar daripada pasangan kita. Selama kita selalu merasa lebih benar, hubungan kita gak akan pulih. Saya belajar untuk lihat kelebihan pasangan saya. Suami saya yang paling ganteng sedunia ini. Saya mau kasih tau, saya pernah nulis satu statement. This is an honest testimony. The man I love, the man I hate. Saya cinta suami saya, tapi saya benci sama dia. Dia juga sama. The woman I love, the woman I hate the most mungkin ya. Jujur ya. Sebel banget saya tuh sama Jojo sebenarnya. Tapi ya cinta banget gitu loh. Dia juga gitu. Kita tuh kalau udah berantem tuh rasanya sebel banget sama kamu. Iya sama, gue juga sebel banget sama lu. The moment kita mulai fokus sama kekurangan pasangan, kita berantem. Pasti. Kita berdua ini, kalau gak urusan kerjaan, gak pernah argumentasi. Maksudnya berbeda pandangan tuh gak pernah. Kadang-kadang dalam pelayanan, dalam pekerjaan yang membuat kami argumentasi karena sudut pandang berbeda. Tapi argumentasi kan normal. Bertengkar kan tidak. Nah, kalau rumah tangga kami rukun banget. No problem at all. Karena kami sepakat gitu. Kami bawa apapun dalam doa bersama. Suami saya selalu bilang, ayo kita doa, ayo. Harus ada yang inisiatif ngajak doa gitu. Kami punya kebutuhan. Suamiku bilang, yuk kita doa, ayo. Sebelum ibadah ini kami berdoa berdua. Kami meminta sama Tuhan. Kan tidak ada doa kami yang tidak dijawab Tuhan loh. Luar biasa gak sih? Tuhan penuhi semua yang kami butuhkan. Terlalu banyak dan waktu gak cukup. Kalau saya cerita bagaimana Tuhan menyertai kami dengan luar biasa. Tapi percayalah. Kalau kita gak punya kesehatian dalam rumah tangga. Langit itu jadi tembaga. Satu petus tiga ya tujuh. Demikian juga kamu. Hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Kalau gak ada kesatuan dalam rumah tangga. Aduh doa kita terhalang. Bukan cuma untuk suami-suami ya. Saya katakan itu istri-istri. Yuk belajar tunduk sama suami. Gak mudah. Percayalah saya tahu rasanya. Tapi yuk rendah hati yuk. Mengalah yuk. Yang waras ngalah. Pengertian harus ditambah. Sehingga rumah tangga lebih bahagia. Yang mau katakan amin. Kita berdoa. Bapak di sorga engkau baik. Yuk percaya yuk Bapak baik. Bilang Bapak engkau baik. Yuk ambil satu dulu yuk. Bilang Bapak engkau baik. Aku percaya engkau baik. Engkau Bapak yang baik bagi kami. Tuhan tidak akan pernah melupakan kami. Tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak akan memberikan ular ganti ikan. Dan batu ganti roti. Saya percaya Tuhan kasih yang terbaik buat kami. Aku percaya Tuhan. Katakan aku percaya. Aku percaya. Aku percaya Tuhan. Engkau Bapak yang baik. Mari bawa pergumulanmu di hadapan Tuhan. Saya percaya kita semua sudah diberkati. Firman Tuhan sempatnya Heri Christianus. Mengenai minta, cari, dan ketoklah. Yang artinya berdoa lah. Berusaha lah. Dan bersyukur lah. Saya percaya. Apa yang saya doakan. Dan usahakan. Serta ucapkan syukur. Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Jauh berdoa. Derenungkan dan dilakukan. Firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Sungguh menjadi inspirasi. Inspirasi buat kita semua. Mari kita persiapkan hati kita. Menerima tubuh dan darah Kristus. Anda bisa persiapkan roti. Kalau gak ada roti bisa diganti dengan biskuit. Anda juga bisa persiapkan anggur. Kalau gak ada anggur bisa diganti dengan sirup atau teh. Kalau video ini kecepatan. Anda bisa pause sebentar. Untuk kita bisa mengikuti bersama-sama. Perjalanan kudus hari ini. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Dengan iman kita ucapkan. Mulut kita katakan. Tuhan Yesus. Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Amulah dosa-dosa. Dan kesalahan akibat perbuatan. Ucapan. Dan pikiranku. Layakkan diriku untuk menerima tubuh. Dan darahmu. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah. Jawaan pengucapan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu. Telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengamur roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mencap-pecahkan dan berkata. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita katakan roti ini tinggi-tinggi dan kita berdoa bersama-sama dan kita ucapkan dan mulut kita katakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menebus kami dan membawa kami kepada terangmu yang ajaib. Dan menjadikan kami warga kerajaan Allah. Dan berhak menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melihat tubuhmu yang terpecah. Mengubah sifat dan karakterku. Hidupku, keluargaku, perkatanku, dan masa depanku. Sudah diperbaharui. Aku dibebaskan. Dan sekalian malapetaka. Marah bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tubuh Kristus yang terpecah. Mari kita makan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ibu yang mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh daraku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Seperti setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat cawan perjanjian ini tinggi-tinggi. Dengan iman kita berdoa dan ucapkan ke mulut kita. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Atas penebusanmu di segala salib. Aku dan keluarga ku dilepaskan dari segala kutub. Terima kasih Tuhan Yesus buat darahmu yang tertumpah. Bilur-bilurmu menyembuhkanku. Dari berbagai macam sakit-penyakit. Akibat dosa. Virus. Kuman. Bakteri. Serang rot jahat. Aku tidak terkena kanker. Tumor. Leukemia. Pendarahan. Aku tidak terkena stroke. Dirawat di ruang ICU. Jantungku. Paru-paruku. Ginjalku. Liverku. Lambungku. Semuanya sehat. Segala kelamaan tubuhku. Penderitaanku. Semua sakit-penyakitku. Sudah diselesaikan di atas kesalib. Tuasa kegelapan sudah dihancurkan. Hipnotis. Santet. Tenung. Guna-guna. Tidak dapat mengenaiku. Hidupku dipagari Tuhan. Hidupku berkelimpahan. Aku tidak kekurangan. Setiap hari aku berjalanan mujizat Tuhan. Dan mengalami terobosan untuk beraih janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk darahmu yang tertumpah. Yang menebus segala dosa kami dan melayakan kami. Menjadi anakmu. Untuk kami berjalan dalam perlindungan Tuhan. Dan berjalan dalam mujizat Tuhan. Dan bahkan melakukan kuasa. Untuk menyembuhkan yang sakit menyelamatkan yang terhilang. Dan bahkan sekalipun kuasa kegelapan. Tidak akan bisa menyentuh kami. Sebab ada perlindungan Tuhan. Yang sempurna. Bahkan orang-orang yang berniat jahat pun dihalaukan daripada kami. Dan kami bersyukur buat tubuhmu yang terpecah. Yang menjadikan kami manunggal. Membuat kami semakin berkurang-kurangan. Kristus semakin bertambah-tambah. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi suratan yang terbaca, terlihat, terabat, terasa. Di depan mata orang. Dan kami boleh muliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati sama-sama katakan. Amin. Dalam kesempatan ini kami ingin memberikan pengumuman. Mari bergabung dalam ibadah Impec Komite Indonesia hari minggu besok jam 10 pagi. Waktunya barat. Persumership akan dilayani oleh Umbu Kaburang. Dan ibadah besok pun masih disertai dengan perjalanan kudus. Saya pun menyampaikan firman Tuhan. Dengan tema sehat. Karena bulan Oktober kita membahas tentang sehat. Jangan lupa untuk saudara bisa mengikuti secara online. Bagi saudara yang berada di luar Jakarta. Ataupun anda di luar Indonesia. Anda bisa mengikuti ibadah secara online. Karena akan sangat menginspirasi dan memberkati. Mari bergabung juga dalam ibadah Impec Komite Indonesia hari Sabtu depan. Tanggal 15 Oktober jam 6 sore. Waktunya barat. Dan hari minggu depan tanggal 16 Oktober jam 10 pagi. Waktunya barat. Persumership akan dilayani oleh Jane Glory. Akan diadakan kembali baptisan air. Pada hari Jumat tanggal 21 Oktober jam 5 sore. Waktunya barat di Kelabak Gading Jakarta Utara. Bagi saudara yang rindu di baptis. Belum di baptis secara selam. Anda dapat mendaftarkan diri anda. Untuk menjadi murid Kristus. Sebab Yesus sendiri di baptis secara selam. Anda bisa mengungguh kami. Nanti kami akan segera follow up. Untuk saudara yang menghubungi kami. Bagi saudara yang belum ikut komsel. Yang bertemu bersama-sama. Kami punya Impact Family. Atau fellowship keluarga rohani. Yang diadakan 2 minggu sekali melalui aplikasi Zoom. Sehingga kita bisa mengikuti komsel ini. Dimanapun anda berada. Dan komsel kita ini hampir setiap hari. Diadakan. Dan anda bisa mengikuti sesuai dengan waktu dan hari. Yang cocok bagi saudara. Bagi saudara yang belum ikut komsel. Dan rindu. Untuk ikut komsel agar bisa bertemu bersama-sama. Anda bisa mendaftarkan diri anda. Dengan hubungi kami. Atau scan QR Code yang ada di layar kaca. Bagi saudara yang tinggal di Jakarta. Dan sekitarnya. Kami mengundang untuk hadir. Mengenai lawatan Tuhan. Dalam gereja onset. Tetap muka. Impact Komiti Indonesia. Setiap hari minggu. Jam 9 pagi. Dan jam 11 pagi. Dan jam 9 barat. Di Moe. Lantai P3. Kelabak Gading. Jakarta Utara. Untuk informasi. Lebih lanjut. Anda dapat menghubungi kami. Dan kita akan mulai. Bersama-sama. Di gedung sendiri. Geri J. Impact Komiti Indonesia. Di Moe. Mall of Indonesia. Lantai 3. Berikut ini adalah video. Simulasi cara kita pergi. Ke Geri J. Impact Komiti Indonesia. Moe. Lantai P3. Mari. Menyaksikannya. Shalom Mimpek People. Gak terasa hari ini. Jadi hari terakhir. Ibadah kita di tempat ini. Di Hotel Santika. Dan mulai minggu depan. 16 Oktober 2022. Ibadah kita akan berpindah. Ke Mall of Indonesia. Di lantai P3. Dan untuk arahan Bapak Ibu Saudara. Silahkan saksikan video berikut. Anda dapat melakukan pencarian via Google Maps. Dengan kata kunci Gereja Impact Komiti Indonesia. Ada jalur parkir sepeda motor di bagian belakang Mall of Indonesia. Ada lobby 2 dan lobby 6 yang akan kita pakai. Untuk akses menuju Gereja Impact Komiti Indonesia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menggunakan kendaraan pribadi. Anda bisa langsung masuk dari pintu utama. Menuju gedung parkir. Dengan naik sampai lantai P3. Anda bisa langsung parkir. Tepat di daerah Gereja Impact Komiti Indonesia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menggunakan taksi online. Anda bisa berhenti di lobby 2. Masuk dari pintu lobby 2. Sehingga Anda bisa langsung menggunakan lift. Untuk naik ke lantai P3. Bagi Anda yang ingin parkir di basement. Anda bisa menuju parkiran menuju arah Superstore Grand Lucky. Tepatnya masuk dari sebelah restoran Angke. Anda bisa masuk dari sana menuju basement. Dan mencari lobby Grand Lucky Superstore. Dan dari sana Anda bisa langsung menggunakan lift menuju lantai P3. Bagi Anda yang sudah naik lift dari lobby 2 menuju P3. Anda keluar lift tinggal lurus sedikit. Gereja Impact Komiti Indonesia tepat ada di sebelah kanan Anda. Bagi Anda yang mengendari motor. Anda bisa masuk dari pintu belakang Mall of Indonesia. Jalur khusus untuk sepeda motor. Dari tempat parkir. Anda bisa langsung masuk menuju lobby basement 6. Lalu naik eskalator menuju lantai G. Lalu Anda akan ada di lobby 6. Silakan naik eskalator kembali. Lalu Anda bisa menuju lift yang letaknya ada di sebelah story Uniqlo. Tepatnya di dekat lobby 2. Bagi Anda yang ingin menggunakan eskalator. Anda bisa langsung naik dari eskalator tepat di samping Uniqlo. Anda dapat naik 3 lantai dari sana. Lalu Anda bisa langsung ke lantai P3 tepat berada di atas store sports station. Lalu Gereja Mall of Indonesia ada di sebelah kanan Anda. Halo Impact People yang ada. Dan ini gedung kita sendiri. Gereja Impact Community Indonesia dan masih ada dalam tahap penyelesaian. Tapi dipastikan sudah selesai dan minggu depan kita bisa beribadah bersama-sama. Yuk kita lihat ruangan-ruangannya. Berikut bagian lobby Gereja Impact Community Indonesia. Setelah Anda masuk, di sebelah kiri Anda ada ruangan Impact Kids. Tempat di mana anak-anak akan beribadah yang akan didesain menarik untuk anak-anak pastinya. Di sisi luar ruangan Impact Kids Anda akan menemukan kafe, tempat di mana kita bisa berfellowship sebelum dan sesudah ibadah. Yang dilengkapi juga dengan toilet di sebelah kanan kirinya. Dan selanjutnya di sebelah kanan lobby Anda akan menemukan tempat di mana Anda bisa membeli merchandise batik tangan pengharapan dan juga positive by YTP. Dan berikutnya ini adalah ruangan Impact Teens dan Impact Youth beribadah. Lalu ada meeting room. Dan selanjutnya ini bagian ofis di mana para staff Impact Community Indonesia bekerja dalam setiap pelayanan yang tersedia. Bagi Anda yang membutuhkan doa, counseling, dan pelayanan lainnya, Anda bisa hadir setiap harinya di tempat ini. Dan berikut bagian main hall di mana sisi kiri belakangnya terdapat nursery room. Yang berdekatan dengan toilet. Sekian informasi dari kami. Semoga membantu Anda. Sampai ketemu tanggal 16 Oktober 2022. Tuhan Yesus memberkati. Wow, keren. Sangat jelas informasi bagaimana Anda bisa datang ke gereja Impact Community Indonesia. Dan bahkan ruangan-ruangannya sangat lengkap. Dan gereja kita terbuka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam setiap hari. Di mana Anda mau counseling, mau berdoa. Atau saudara juga ingin didoakan. Bagi saudara yang ingin mengunjungi boot dari merchandise tangan pengharapan. Saudara bisa melihat secara langsung dan memilih merchandise tersebut. Ataupun Anda bisa mengikuti komsel secara on-site juga di gereja Impact Community Indonesia. Dan kami tunggu keadaan saudara. Tiba saat ini kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Anda bisa memberikan persembahan saudara. Perpuluhan saudara. Anda juga bisa memberikan donasi bagi pendidikan pendala Indonesia. Atau bagi mereka yang terdampak akibat COVID-19. Sehingga mereka bisa bangkit kembali. Anda bisa menyalurkan persembahan, perpuluhan, donasi Bapak Ibu pada nomor kliniknya. Ada di Larkaca. Segenap hati mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu. Saudara semua kami berdoa. Agar setiap peni yang sudah tabur. Tuhan kembalikan berlipat kali ke Anda. Dan bahkan memberikan kekuatan buat mereka yang ditolong. Dan terutama memperluas kerajaan Allah. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Bapak Ibu suruh juga terima kasih untuk ibadah di mana Tuhan menyertai dari awal pertengahan sampai akhir. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur buat umatmu yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Biarlah setiap mereka yang sakit. Tuhan tolong dan sebukan. Setiap yang sakit boleh letakkan tangan saudara di dada. Saya mau berdoa bersama saudara. Bapak Ibu melihat setiap mereka yang sudah menaruh tangan di dada. Baik ada di rumah, di rumah sakit, ataupun di kendaraan. Hamba berdoa saat ada segala sakit penyakit. Pergi dan keluar di dalam nama Yesus Kristus. Engkau lebih berkuasa dari sakit penyakit. Kalau maut saja Tuhan kalahkan. Apalagi penyakit mereka. Apalagi kelemahan fisik mereka. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa sembuhkan. Itu sebabnya biarlah kelemahan fisik mereka diangkat. Sehingga kesembuhan boleh terjadi dan mengalir dalam tubuh mereka. Terimalah di dalam nama Yesus. Buat umatmu sudah membutuhkan jawaban pertolongan, finansia. Mari Tuhan kau melihatnya dan ulurkan kebaikan dan pertolonganmu. Dan sumber-sumber yang baru boleh hadir. Sehingga mereka bisa tepat pada waktunya memiliki finansia. Untuk membayar hutang, membayar cicilan, membayar kredit kart. Bahkan membayar tagian-tagian. Bayar kontrakan rumah, uang sekolah. Dan lain sebagai sehingga kehidupan mereka terpelihara oleh anugerah Tuhan. Ambil juga berdoa buat umatmu sudah mengenai perkumulan dengan relasensi mereka. Dimana mereka sedang mengalami kertakan, kedinginan. Hari ini juga ada kedamaian, kasih Tuhan, kehangatan. Sehingga hubungan mereka yang retak boleh dipulihkan. Sehingga mereka boleh kembali saling mengampuni. Bisa saling memaafkan. Dan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa buat bangsa ini. Agar Tuhan menyelamatkan, melindungi negara ini. Serta bahkan membantu agar negara ini keluar dari krisis. Dan juga setiap rakyat Indonesia boleh dikaruniakan Tuhan pekerjaan. Dan menolong mereka juga agar mereka tidak hidup dalam kekurangan. Kiranya Tuhan juga membantu untuk negara ini bebas dari korupsi. Bebas dari politik yang salah. Bebas dari segala narkoba. Bebas dari segala teroris. Hamba berdoa biarlah Tuhan boleh melindungi negara ini. Dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberikan hikmat. Buat pemerintah kami agar mereka terus melaksanakan tugas mereka dengan sukacita. Dengan kebenaran. Dengan takut akan Tuhan. Sehingga politik makin stabil. Ekonomi makin kuat. Kesejahteraan makin merata. Tuhan kayak berdoa. Untuk pemilihan presiden di 2024. Biarlah Tuhan yang hari-hari ini. Menentukan calon yang terbaik bagi negara kami Indonesia. Bukan berdasarkan ambisi. Bukan berdasarkan keinginan manusia. Yang hanya cuma ingin merauk keuntungan sepihak. Tapi biarlah Tuhan boleh menetapkan mereka-mereka. Yang akan mencalonkan diri. Menjadi presiden bagi bangsa Indonesia. Dan kami percaya kalau Tuhan sudah memilih. Tidak ada seorang pun dapat merendahkannya. Kalau Tuhan sudah buka pintu. Tidak ada seorang yang dapat menutupnya. Yang menyerahkan bangsa kami Indonesia. Untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik. Yang benar. Takut akan Tuhan. Yang memikirkan keadilan. Di dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat umat-umat yang sudah memberikan persembahan. Perhitungkan setiap taburan mereka. Dan mereka yang mengikuti ibadah online. Perhitungkan segala. Yang mereka lakukan. Untuk bisa beribadah. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Semakin meningkat. Karir mereka makin baik. Bisnis mereka makin berkembang. Rumah tangga mereka makin harmonis. Anak-anak dalam hidup dalam takut tangan Tuhan. Studi mereka berhasil. Dan cita-cita mereka menjadi kenyataan. Dan kiranya mimpi mereka pun terkenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan. Kita berima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kau berlimpah-limpah. Memperluas daramu ke kan kiri. Mengangkat karimu tinggi-tinggi. Setiap usaha berhasil. Dan studiimu tidak ada yang gagal. Dan setiap perencanaanmu ada campur tangan Tuhan menyertainya. Dan kiranya Tuhan menghalaukan segala malapetaka. Sakit-penyakit marah bahaya. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi-muka bumi. Bahkan di atas bumi. Tercura melimpa-limpa dalam hidupmu. Sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati. Tapi jadi berkat bagi banyak orang. Hamba matraikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah berkati sama-sama katakan. Amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online weekend service. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah online besok jam 10. Dan bagi soal yang tinggal di Jakarta. Anda bisa mengikuti ibadah on-site Gerija Impecom di Indonesia. Minggu ini masih ada di Santika Hotel. Tapi minggu depan kita akan beribadah bersama-sama. Di MOI P3 tempat Gerija Impecom di Indonesia yang baru. Tuhan Yesus mengasih kita. Janjimu seperti fajar bagi hari Yang tiada pernah terlambat bersinar Cintamu seperti fajar bagi hari Yang tiada pernah terlambat bersinar Cintamu seperti sungai yang mengalir Dan ku tahu sungai yang mengalir Dan ku tahu betapa dalam kasihmu Katakan janjimu seperti fajar bagi hari Yang tiada pernah terlambat bersinar Yang tiada pernah terlambat bersinar Dan ku tahu betapa dalam kasihmu Dan ku tahu betapa dalam kasihmu Tuhan Yesus mengalir Dan ku tahu betapa dalam kasihmu Dan ku tahu betapa dalam kata-tuhan Yang tiada pernah terlambat bersinar Terima kasih.